Pemirsa kantin PKK Bangko, tepatnya yang berada di samping Mapolres Merangin, Ludes terbakar. Kebakaran ini terjadi pada minggu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk penyebab kebakaran saat ini masih diselidiki. Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Merangin. Kali ini kantin PKK yang merupakan tempat menjual berbagai makanan yang berada di tengah pusat perkantoran Merangin, tepatnya di samping Mapolres Merangin. Pada minggu sore sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Ludes terbakar. Kebakaran ini dimulai dari salah satu kantin yang berada di tengah kebakaran. Api dengan cepat menjual ke kios lainnya. Akibatnya ada sekitar 34 kios yang berada di kantin PKK, semuanya Ludes terbakar, dan satu galeri milik Dinas Koperindak Merangin. Dalam upaya memadamkan api, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Merangin menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 30 orang personil. Sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penelidikan. Apakah akibat konsultasi listrik atau ada anak-anak yang bermain api? Perkirakan ada 32 kios yang kita bakal menjual kebakaran dan penyebabkan. Ini anggus mua apa bagaimana Pak? Lepasnya anggus mua. Jadi semua terdiri ke 32 kios, jadi ada satu yang paling awal di arah Bokolek. Untuk penyebabnya Pak? Penyebabnya ini sekarang di dalam penelidikan. Riko Saputra, Cik TV, Melaporka.